Kecina ini langsung saya diginikan ya, di kunci saya di belakang. Cek saya di belakang, dibawa saya pelanggan gini. Yang lain sorong saya, saya pintar hewan lah, disitu. Nah, orang lain saya bilang rekam, rekam, rekam. Yang lain pun saya udah ada lagi sama saya. Nah, mereka pun juga dirampas ya. Poinnya bisa serang lah, kayak minatang saya disitu dibuat. Itu hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Pukul 11, saya menemani tetangga saya. Ini nama Ginting dan Rosyanti Ginting. Mereka ada panggilan dari PPA Satreskrim Pak Tabir Medan. Isi penganiayaan. Jadi, karena dari awal membangun ini, sebenarnya saya ada kiosk. Kiosk ini dibangun dari awal, dari mulai semen. Saya sudah situ sama ibu mantan Gutum. Sampai selesai ini, warung ini diletakkan disitu. Jadi, saya tahu tidak ada sama sekali penganiayaan disitu. Nah, ini rekayasa. Kami sini sudah sering mengalami hal begini di kepolisian. Apalagi pasangan baru. Dilaporkan, penganiayaan paling tidak ada. Jadi, itu sama kami yang pelajaran. Saya tidak mau orang lain kena kasihan. Mereka ini orang susah. Dia ini menanggung adiknya yang kakaknya yang cacat. Gak bisa ngomong dan gak bisa jalan di rumahnya. Itulah warung ini. Nah, jadi kami hadir ke situ. Sama saya mau bertanya. Kenapa? Kenapa itu bisa langsung naik sidik panggilannya? Padahal belum pernah sama sekali panggil tangan saya ini. Dan kedua, kami hanya mau nanya. Mana bukti penganiayanya? Hanya itunya kami banyak. Saya benar-benar orang gila yang buat onar di kantor polisi. Nah, gitu. Nah, cuman kadang-kadang saya ada di Bicara katanya saya buat onar. Saya gak gila, Pak. Kan gitu kan buat onar. Jadi, saya ngomong baik-baik tadi ke penyidiknya. Saya hanya minta. Minta bukti mana bahwa mereka menganiaya. Dan kenapa? Langsung naik tahap sidik. Mereka gak terima. Uksir saya dari situ. Dibilang, Kenapa ibu pengasehat? Ibu pengacara. Tidak. Saya cuma mengetahui kejadian bahwa tidak ada penyayaan. Keluar lagi. Paniknya jadikan. Boru sendiri. Siapa namanya tadi? Saya lupa namanya itu. Dia langsung marah-marah. Terus, sama juga saya keluar. Saya bilang, ini rumah negara. Bukan rumah kau. Saya bilang gitu. Ada hak kau sudah dari sini. Saya punya hak juga membilang benar. Terus, kalau saya bilang salah, baru bisa. Kan gitu kan? Terus, dia tetap ngamuk. Saya bilang, saya temen kapolda. Langsung, mumput saya dirampas. Saya gini. Siapa yang dirampas, Kak? Itu, si Boru Semiring itu. Siapa namanya Boru Semiring? Nanti kalau si Boru Semiring itu. Rampasnya saya, saya gini. Dia taruh saya, sorong saya. Karena dia sudah beraksi, anak buahnya pun ikut-ikut rame-rame. Terus, si Kristina ini, langsung saya beginikannya. Di kunci saya di belakang. Cek saya banget. Di belakang saya di belakang gini. Kalian sorong saya. Sorong saya. Saya pingin ke hewan lah. Nah, orang lain saya bilang, rekam, rekam, rekam. Kalian pun saya, udah ada lagi tangan saya. Nah, mereka pun juga dirampas. Semua ini yang serang lah. Kayak binatang saya di situ dibuat. Padahal itu sebenarnya uang untuk memproses pengandayaan. Kok bangga pengandaya? Gitu kan, Pak? Nah, sampai di luar pegor pintu kan, Pak? Nah, sampai di luar pegor pintu itu, setelah ini saya direpaskannya. Kesamping. Dia jatuh gini. Kau misalnya, aduh! Agak gitu. Dia pelaku lagi ini. Eh, eh, eh. Katanya. Terus, saya marah sama dia. Nangis kau lagi. Udah kau jatuh kan? Terus, belakang pingsan. Nah, temannya video-video kan? Dia turun saya. Itu marah. Menintang. Kenapa kan bisa videokan kami? Kan mereka larang? Kan mau mudus ya? Kan mereka lagi, eh, apa? Eh, perkara. Rekalese perkara. Nah, kan? Tapi kan kami bisa, Pak? Situ ada CCTV. Kalau saya mau jelas dari awal, saya ada CCTV di situ. Nah, kalau nggak ada, berarti kami ngelang-ngelang bukti. Kami kalau orang bodoh. Kan gitu kan? Akibat pengandayaan itu, Kakak terluka? Ya, ini tadi kan saya tadi baru Bapak Ronsen. Ronsennya baru tadi saya ambil. Ini dari Pembangkit Bayangkara. Hasilnya inilah. Berapa orang kakak laporkan ke program? Lima orang. Oh, jadi? Yang tiga saya nggak tahu lagi, nggak tahu namanya. Ya, kalau mau tahu, sambil lebih. Di situ kan saya pengen, saya pengen sorong saya. Itu Kadi Nasang. Nah, informasinya kakak, menjabri ya, melalui WA, Agent Paul Predisambo, Kadi Perpampori. Betar, Kak? Benar. Ini ada WA-nya. Saya bacakan ya. Di sini, saya mengirimkan berita. Nih. Ada berita online juga, nih. Ini ada jawaban beliau. Ada beliau jawab kan? Oke. Ada beliau jawab? Laporkan saja ke Propam peristiwanya. Nah, nanti kami cek kejadiannya. Kemudian, saya kirimlah IRP saya. Bahwa saya juga sudah melaporkan tindak pidana penganyayaan. Tindak pidana penganyayaan. Tindak pidana, ini pidana. Terus dia bilang, nanti saya sampai, saya teruskan ke Kapolda. Sudah itu, semalam saya dijemput bagian Renata, Poldasu. Saya juga bingung tadi, ini arahan beliau. Supaya saya buat pengaduan ke Propam. Setelah semalam saya buat ini. Ini adalah kesalahan dan bantuan Pak. Sudah sambil. Kakak boleh laporan ke Propam Poldo kapan enggak? Semalam. Semalam ya? Iya. Keharapan kita, Kak? Keharapan saya, ya ditegakkanlah keajuan, Pak. Saya kan bukan hewan. Saya datang baik-baik sana. Dan tolong juga kepada Pak Kasat, Pak Firdaus, tolong jangan buat statement yang tidak benar di media. Karena saya pun tidak akan terima dengan orang Bapak. Saya bukan orang yang pulang kerjaan, berkonor di kantor polisi. Kami ini mencari keadilan. Pak Polri bilang apa? Kalau bermain-main, penggal kepala. Kita akan minta. Tapi masih ada yang bermain-main. Makanya saya ini akan, saya perjuangkan sampai kemanapun. Jadi ini kan masih baru. Saya masih menunggu proses dari pihak polisian. Kalau tidak ada juga, akhirnya saya akan ke Pak Presiden. Saya akan teriak-teriak di istana sampai ini dicelesaikan. Karena ini yang akan gajar saya. Saya bukan hewan. Saya bukan sampah yang bisa ditendang, disorong, dicecek, dibawa. Sebegitu Pak, disorong-sorong. Kita kan mempunyai hak kita. Dan manusia ini punya hak juga. Jangan diintimidasi. Jangan dikarang-karang laporan-laporan palsu. Jangan dibela yang benar. Jangan suka membuat hal-hal. Kalau saya sebagai perga hukum, tolonglah bekerja dengan bajunya. Jangan bikin malu. Kami saja yang kurang hukum, tahu peraturan. Itu masalah. Apalagi mereka itu kan PPA. PPA itu kan perlindungan perempuan anak. Kok malah dia yang menyaksa saya? Mereka memproses penganianyaan. Mereka menganianya. Terima kasih.